Munafik orang yang punya dua muka, munafik ini kan musuh dalam selimut, di belakang kita dia caci maki kita, maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul, orang-orang munafik, Allah benci betul. Kenapa orang munafik berbahaya? Benar sekali yang diucapkan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ Almarhum. Munafik, atau orang-orang yang bermuka dua, pada masa Rasulullah sangat membahayakan keutuhan umat Islam, karena mereka itu ibarat musuh dalam selimut, dihadapan Rasulullah menyatakan beriman, tetapi hatinya tetap kufur. Karena itulah, orang-orang munafik akan disiksa oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, dan seperti yang dikatakan Kiai Zainuddin MZ, tempat orang munafik adalah kerak neraka, yaitu neraka yang paling dasar. Orang-orang munafik, di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka, yang merusak ahli... Neraka Hawiyah disebut sebagai tingkatan paling rendah dan akan dihuni oleh orang-orang munafik. Pintu-pintu neraka juga akan ditempati oleh mereka yang terjerumus dalam berbagai dosa besar. Sebab, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Anissa ayat 145 yang berbunyi. Artinya, sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Semoga kita terhindar dari sifat munafik, amin.